Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa lagi di channel Youtube Guru Online Baik, kali ini Guru Online akan share seputar P3K Jadi masih seputar pendaftaran P3K Nah, jadi tadi beredar informasi ya Di sekolah juga ramai diperbincangkan Tentang formasi bisa pindah ke sekolah lain Apabila pelamar P2 atau P3-nya mendapat nilai lebih tinggi Jadi jika di sekolah lain yang tidak buka formasi Tetapi bisa mendaftar di jurusan tersebut Jadi jika nilainya setelah diobservasi lebih tinggi Formasinya bisa pindah ke sekolah yang awalnya tidak memiliki formasi tersebut Wah, seperti apa ini ceritanya ya Jadi setelah menggali-gali informasi dari beberapa sumber Kita baca-baca dari konten orang lain Kita lihat dari grup-grup dari beberapa informasi-informasi dari rekan-rekan Yang sekarang sedang mendaftar gitu ya Yang memiliki grup masing-masing Ternyata ada beritanya juga seperti itu ya Diumumkan sendiri memang langsung dengan pihak Kemdikbud gitu Nanti akan kita tampilkan jadi pembicaraan dari pihak Kemdikbud Masalah pindah formasi ini ya Nanti lengkap ada di sini videonya Jadi sebelumnya pelamar P2 dan P3 itu nanti Sesuai jurusannya akan dikumpulkan sesuai instansinya masing-masing Instansi ini maksudnya seperti ini Jika provinsi A Nah seperti misalkan jenjang Digmen ya Jadi SMA, SMK, SLB itu membuka formasi misalkan Matematika Jadi pelamar P2 dan P3 jurusan Matematika Dari instansi tersebut akan dikumpulkan dan akan diobservasi Untuk memperebutkan formasi yang ada Jadi nanti setelah diobservasi oleh pengawas, kepala sekolah, guru senior, pihak dinas, dan BKPSDM Akan tahu nilainya berapa dan nilai yang paling tinggi Nah apabila tidak dimenangkan oleh sekolah yang sedang membuka formasi Jadi guru induk di sekolah yang membuka formasi Nilainya masih kalah Atau masih tinggi lagi dari Masih tinggi lagi yang Orang lain yang tidak memiliki kuota Formasi di sekolahnya Maka formasi di sekolah yang sedang membuka Formasi yang sudah ditetapkan ini Akan berpindah Formasinya Di sekolah yang Pesertanya nilainya paling tinggi Seperti itu Tetapi dengan catatan Apabila di sekolah tersebut Memang sesuai kebutuhannya Maksudnya disitu Jamnya cukup Seperti itu Bukan misalkan rombelnya sedikit Disitu sudah ada guru ASN Tetapi guru honor yang satu lagi Ternyata lulus juga nih Mendapatkan nilai yang lebih tinggi Jadi formasinya dapat juga Bukan seperti itu Jadi Tidak akan tumpang tindih Seperti itu ya Ini khusus Untuk yang memang Di sekolah pesaing yang mendapatkan nilai yang lebih tinggi Ini tadi Yang tidak memiliki formasi ini Jamnya cukup Dan tidak akan mengganggu Guru yang lainnya disitu Intinya sesuai kebutuhan Untuk lebih jelasnya lagi Mari kita simak Penuturan dari pihak Kemdikbud Jadi silakan teman-teman Berkomentar di bawah Seperti apa sih Sebenarnya Lebih enak Tes Atau Penilaian observasi Seperti ini Semua pasti memiliki pendapat Masing-masing Dan silakan share di kolom komentar Ini kami informasikan bahwa Pemda saat ini kan Tidak Banyak yang Tidak membuka Formasi observasi P2 Ataupun P3 Sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ada Sini saya Berikan ilustrasi Misalnya Ini yang ada di Juknis ya Kepentikbudristek Di bab 4 Bagian B Nomor 3 Butir I Huruf I Misalnya ada 4 kebutuhan Ilustrasinya Misalnya ada 4 kebutuhan Ada sekolah A B C Dan D Ada 4 kebutuhan Masing-masing kebutuhan Juga sudah diisi oleh Guru-guru Non-ASN Tinggal kita seleksi saja Mana yang bisa ditempat Mana yang bisa diantar Namun misalnya Pemda dari 4 kebutuhan Hanya mengusulkan Dua Formasi observasi Dua formasi observasi Nah kemarin misalnya Pemda sudah memilih Dia membuka formasi Observasi Untuk di sekolah A Dan sekolah B Sehingga sekolah C Dan sekolah D Itu tidak mendapatkan Formasi Nah Di sini Ini kami Tekankan Di sini Bahwa Individu Non-ASN Guru non-ASN Yang bekerja di sekolah C Maupun di sekolah D Itu tetap bisa mengikuti Mekanisme Seleksi observasi Guru non-ASN Yang ada di sekolah C Dan sekolah D Walaupun tidak Dibukakan formasi oleh Pemda Dia tetap Bisa melamar Mengikuti Seleksi mekanisme Observasi P2 P2 Ataupun P3 Nah Misalnya Ternyata yang menang adalah Individu guru yang ada di sekolah A Dan di sekolah B Berarti tidak jadi soal Karena Sesuai Lokasi pemenangnya Sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Pemda Namun bagaimana apabila Yang menang adalah Ternyata guru yang ada di sekolah C Dan guru non-ASN yang ada di sekolah D Nah Ini Ini kami tidak membiarkan Guru sekolah C dan sekolah D Akan berpindah Ke sekolah A dan ke sekolah B Sehingga nanti Guru non-ASN yang ada di sekolah A dan sekolah B Akan terusir Ini yang kami jaga di tahun 2022 Apabila guru pemenang Itu berasal dari sekolah yang tidak ada formasinya Maka Formasi yang ada di sekolah A dan sekolah B Akan kami pindahkan Ke sekolah C dan ke sekolah D Nah Kursinya pindah Sehingga Pemenang Tetap akan Mengajar Di sekolah tempat dia bertugas selama jadi honorer Ketika dia jadi honorer Jadi formasi yang dipindahkan Bukan orang yang dipindahkan Ini agar tidak ada kejadian saling mengisir Selama kebutuhannya ada Selama kebutuhannya ada Nanti akan dijelaskan Lalu Nah ini Lalu bagaimana jika Kebutuhannya tidak ada Contoh Ada empat kebutuhan Ada sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan sekolah D Sekolah A Dibutuhkannya satu guru Yang ada satu guru Sekolah B Dibutuhkan satu guru Tapi tidak ada guru honorernya Sekolah C Dibutuhkan satu guru Tapi ada dua guru honorer Begitu juga dengan sekolah D Dibutuhkan satu guru Tapi ada dua guru honorer Nah kebetulan misalnya Pemda Membuka formasi di sekolah A Namun ternyata misalnya Kalau yang menang sekolah A Tidak ada masalah Sesuai dengan formasi yang dibuka Tapi yang menang ternyata adalah sekolah C Dimana Dimana Guru Apa individu guru sekolah C ini Itu tidak kebagian jam mengajar Yang ada di sini Karena sudah diisi oleh temannya Yang biasa mengajar Misalnya untuk mata pelajaran matematika Misalnya Yang mengajar itu teman satunya Dia tidak kebagian jam di sekolah C Maka Jika kejadiannya seperti ini Maka Formasi Dari sekolah A Akan kami pindahkan ke sekolah B Di sini tidak ada guru honorernya Lalu pemenang yang ada di sekolah C Akan kami pindahkan ke sekolah B Nah Kursinya pindah ke sekolah B Lalu pemenangnya Akan kita letakkan di sekolah B Sehingga sekolah A tetap Guru honorernya akan mengajar di situ Sekolah C juga honorernya Tetap mengajar di lokasi Ini yang tertera di cupis Kepemendik Putri Stek Bap 4 bagian B 3 huruf C Lalu Terakhir Untuk mekanisme penempatan ya Kondisinya masih sama Ada kebutuhan di sekolah A B, C, dan D Masing-masing satu Sekolah A satu B satu Begitu juga dengan C dan D Sekolah C kelebihan guru Kebutuhannya satu Yang ada guru honorernya dua Sekolah D Kebutuhannya satu Honorernya ada dua Nah kebetulan Kasus ini misalnya Pemda memberikan formasi Di sekolah A dan sekolah B Namun ternyata Pemenangnya Ada di sekolah C dan sekolah D Dimana Pemenang itu merupakan guru yang Guru non-ASN yang kelebihan Misalnya Jadi sekolah C dan sekolah D Misalnya sudah ada guru ASNnya Misalnya Nah dan disitu ada guru honorernya Yang kelebihan Beban tugas Apa kelebihan jumlah guru Nah Pemenang ini Tidak mungkin kita pindahkan Ke sekolah lainnya Karena masing-masing Sekolah A, sekolah B C dan D Itu sudah ada pengguninya semua Sudah ada pengguninya masing-masing Kalau tadi kan kasusnya Kita pindahkan ke sekolah yang kosong Yang tidak ada guru honorernya Namun kalau kasus ini ceritanya Guru honorernya juga sudah penuh Maka yang akan kami lakukan Walaupun dari Pemda menilai Yang menang adalah sekolah C dan sekolah D Maka pusat berhak untuk Memenangkan pemenang yang kedua Kembali ke sekolah A dan sekolah B Maka formasinya tetap ada di sekolah A dan sekolah B Ini tadi makanya Kami dari pesat Bermohon betul kepada pemerintah daerah Bapak Ibu yang di pemerintah daerah Agar Lakukan penataan guru Baik ASN maupun non-ASN Sebelum dilakukannya Seleksi observasi Di tahun 2022 ini Karena seleksi tahun 2022 ini Intinya tidak akan menggeser Individu ke tempat yang lain Individu itu akan diangkat Di tempat dia bertugas Selama ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!